Pasukan Rusia yang dimobilisasi melakukan aksi menegangkan dengan menggempur pari tentara Ukraina menggunakan granat. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 20 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman serangan devisi senapan bermotor ke 144 Rusia, pasukan melempar granat ke parit musuh dan menguasainya. Hasil kerja keras yang dimobilisasi dilakukan setiap hari, jelas narasi unggahan. Dampak serangan, ledakan dan kekulan asap terekam drone pengintai. Rentetan granat dilempar tepat ke dalam parit. Setelah memastikan tentara Ukraina di dalamnya telah dialiminir, pasukan Rusia perlahan-lahan maju. Penyerang pun mengklaim parit musuh di dalam hutan itu berhasil direbut. Sayangnya tidak dirincikan lokasi pasti parit tersebut termasuk total tentara Ukraina yang dialiminir. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total berlaporkan 402 pesawat Ukraina, 223 helikopter dan 3.471 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Dari Kubikiev, Kementerian Portahanan Ukraina melaporkan 700 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir. Total 165.610 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-390.